Dari sekian banyak aliran sesat yang ada Yang paling marah perkembangannya ada tiga Siapa? Yang pertama Wahabi Wahabi ini hampir seluruh titik di Indonesia ada Wahabinya Gak ada daerah yang gak ada Wahabinya Saya seminggu yang lalu ditanya Jumat yang sebelumnya ditanya di Bima Nusa Tenggara Barat Pak Kiyai Kenapa Wahabi itu ada di mana-mana? Saya bilang karena Wahabi itu tanduk syaitan Dimana ada syaitan ada Wahabi disitu Karena tanduknya Jadi dimana-mana? Ini Wahabi Di Medan ini Wahabi punya lembaga pendidikan pesantren ya Pesantren atau perguruan tinggi Mereka kalau bikin lembaga namanya As-Sunnah Kemudian di Medan ini juga ada Makhat Abu Ubaidah ya Kemudian kalau punya masjid Masjid mereka dikasih nama Masjid Abu Bakar Masjid Umar Masjid Abu Ubaidah Di mana-mana Yang kedua yang juga marah di negeri kita Ini Syiah Kalau Syiah ini biasanya berkembang di daerah-daerah yang ada perkampungan Habib Kalau ada daerah-daerah Habibnya ramai Syiahnya ramai Karena sasaran utama Syiah itu Habib yang diajak ke dalam Kemudian selain Syiah Ya yang juga marah ini HTI Di sebut Tahrir Indonesia Nah jadi banyak aliran sesat Cuma tiga ini paling marah di negeri kita Nah di dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersabda Setelah aku meninggal Banyak perbedaan pendapat Kalau Rasulullah masih ada Ada perbedaan pendapat ini gampang Kita tanya pada beliau Dijelaskan Ini salah ini benar selesai Kalau Rasulullah sudah wafat Maka bagaimana Disini Rasulullah memberikan rambu-rambu Maka berpeganglah kalian dengan sunnahku Dan sunnah khulafa'ur-rashidin Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat Muncul aliran-aliran Rasulullah SAW memerintahkan kita Merujuk pada sunnah Kira-kira dari aliran-aliran ini Yang sesuai dengan sunnah Rasul Sunnah khulafa'ur-rashidin Itu yang mana Nah Yang sesuai ini namanya Ahlus sunnah wal Ahlus sunnah ini artinya Pengikut sunnah Rasul Jama'ah ini artinya Jama'atul sahabah Terutama khulafa'ur-rashidin Aliran-aliran sesat itu Ada ciri-cirinya Saudara Ada Contohnya wahabi ya Karena wahabi ini paling marah Ini ada hadis sahih Riwayat Ibn Hibban Dari Hudaifah bin Al-Yaman Rasulullah SAW bersabda Innama atakhawwafu'alaikum Rajulul Qura'al-Quran Sesungguhnya Sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian Adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Quran Nah Ini baca Al-Quran Padahal baca Al-Quran ini kan termasuk ibadah paling baik Tapi Rasulullah khawatir Dan kita semua kan baca Al-Quran kan Paling enggak Kalau kita ini sholat Ya baca Al-Quran Ini mengapa dikhawatirkan Ini berarti Al-Quran nya luar biasa Saudara Bacaan Al-Quran nya bagus Kalau perlu dia hafal Al-Quran Al-Quran nya Masya Allah Makanya dalam hadith ini Disebutkan Hatta idha ru'iyad bahjatuhu alaih Hingga ketika orang tersebut Kelihatan indah karena Al-Quran Dia kelihatannya indah karena Al-Quran Mengapa? Menjadi imam sholat Suaranya merdu Masya Allah suaranya Jadi imam sholat di masjid-masjid Dan dia juga menjadi penolong Islam Kok penolong Islam? Jadi imam Orang bermakmum pada dia Kalau perlu dia membuka rumah Tafid Al-Quran Ngajar orang Al-Quran Kalau perlu dia berda'wah Mengajak orang kembali pada agama Membangun kesadaran beragama Tapi walaupun begitu Ini Al-Quran nya bagus Indah karena Al-Quran Penolong Islam Ternyata bagaimana? Ghyarahu ila masya Allah Dia merubah ajaran Al-Quran itu Pada apa yang Allah kehendaki Mengapa dia rubah? Dia Al-Quran hanya baca Gak belajar kitab ke pondok-pondok Gak belajar tafsir kepada para ulama Al-Quran itu Ditafsirkan sendiri Makanya Al-Quran dirubah Hukum-hukumnya dirubah Dia merubah ajaran Al-Quran Lalu dia melepaskan dirinya Dari ajaran Al-Quran Ajaran Al-Quran Dia lempar jauh-jauh ke belakang Lalu dia menyerang Tetangganya dengan pedang Ini kalau punya pedang Kalau sekarang ISIS di Irak Dan Syria bukan pakai pedang saudara Pakai bomb dan pakai senjata api Karena punya Waramahu bisyirkih Dan dia tuduh tetangganya dengan syirik Karena dia ini Merubah ajaran Al-Quran Ya Mensyirikan tetangganya Diserang tetangganya dengan senjata Dibunuh oleh mereka Nah Artinya apa? Di dalam hadis ini Jiri-jiri aliran sesat Di akhir zaman Itu tidak harus Kelihatan serem Tidak harus kelihatan Menyeramkan Misalnya pakai Taktu Telinganya Sama hidungnya Pakai tindik Ya Pakai anting-anting Tidak harus begitu Kadang-kadang Aliran sesat ini Kur'annya bagus Saudara Malah dia indah Baca Kur'annya Kalau jadi imam Dalam hadis ini Tanda-tanda Aliran sesat Pertama Baca Kur'an Kur'annya indah Penolong Islam Cuma dia merubah Ajaran Al-Quran Mengkafirkan Orang Lalu orang Dibunuh Ini aliran sesat Yang kafah Namanya Yang sempurna Kalau wahabi Yang sekarang ini Tidak kafah Wahabi yang kafah Yang isis Yang ngebom itu Kalau belum ngebom Belum membunuh orang Tidak kafah Ini siapanya Wahabi Rasulullah S.A.W. ditanya Ya Nabi Allah Ayyuhuma Aula Bishirki Al-Mermi Amir Hai Nabi Allah Siapa dari Keduanya Yang paling berhak Dianggap syirik Yang dituduh Syirik Apa yang menuduh Rasulullah Menjawab Balir Rami Justru yang menuduh Syirik Yang berhak Syirik Yang lebih berhak Syirik Nah Coba kita Perhatikan Ciri-ciri Aliran sesat Yang ada Di hadith ini Pertama Kurannya Bagus Saya mau tanya Di medan ini Kalau ada Masjid Imamnya Wahabi Khotibnya Wahabi Kira-kira Bagus Apa enggak Kurannya Bagus kan Dan Militan Pada agama Ngajak orang Kembali Pada agama Dan Orang ini Kira-kira Mengkafirkan Dan Mensyirikan Orang Apa enggak Mengkafirkan Kan Mensyirikan Kemudian Orang ini Di dalam Di dalam hadith ini Dikatakan Merubah Ajaran Al-Quran Lalu Karena Sudah Mensyirikan Mengkafirkan Orang Umat Islam Saudaranya Diserang Diserang Dengan pedang Saya Hari Senin Yang lalu Ceramah Di pesantren Al-Quran Pesantren Al-Quran Apa namanya Salah satu pesantren Di kota Bima Sebelum Ceramah Mereka bilang Kami ini Ahlus Sunnah Kiai Itu ada Lambang NU nya Kami Tiap malam Jumat Baca Maulid Karena Tiap malam Jumat Kami baca Maulid Nabi Oleh Tetangga Sebelah Yang Wahabi Kami Sering Dikirimi Batu Bata Terbang Kesini Saya bilang Sama mereka Ini persis Dalam hadith Untungnya Mereka Cuma Punya Batu Bata Coba Mereka Punya Molotov Punya Dilempar Kesini